Pemerintah Kota Mataram terus melakukan beragam upaya dalam mempermudah masyarakatnya mengakses pelayanan publik, terutama pelayanan, administrasi, kependudukan. Bahkan mulai saat ini setiap bayi yang baru lahir secara otomatis akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan tanpa perlu bersesah payah datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Semakin mudahnya masyarakat Kota Mataram dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan ini, nyusul telah ditendatanganinya noto perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Mataram dengan tujuh rumah sakit bersalin swasta di Mataram terkait pencatatan kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Amran M. Amin menyampaikan, Salah satu hal yang menginisiasi pihaknya menjalin kerjasama dengan tujuh rumah sakit bersalin swasta, yaitu karena masih banyaknya anak-anak di Mataram yang belum terpenuhi hak konstitusinya akibat belum maksimalnya layanan pencatatan kelahiran. Sehingga tujuan dari perjanjian kerjasama ini tidak hanya sebatas upaya menertibkan administrasi kependudukan, namun juga sebagai langkah nyata mempermudah akses layanan, terutama pelayanan pencatatan kelahiran. Di mana dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka setiap bayi yang baru lahir, khususnya bayi yang lahir di tujuh rumah sakit bersalin swasta tersebut, secara otomatis akan langsung menerima tiga dokumen kependudukan, yaitu kartu identitas anak, akte kelahiran, serta kartu keluarga. Yang akan memberikan kemudahan dan mempahagiakan warga yang melayakan untuk dibuatkan dokumen kependudukannya, yaitu berupa kartu keluarga yang kita sering singkat dengan kakak, kemudian akte kelahiran, dan kemudian yang ketiga adalah kartu identitas anak yang kita singkat dengan kakak. Jadi penerimaan dokumen setelah MOU ini nanti ada penerimaan dokumen yang kita sebut 3-in-1 seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan kepastian hukum tentang meningkatkan syakutan pemilikan dan tertib administrasi pendudukan. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Maruliskanam sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempermudah dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dikatakannya, jika sebelumnya pelayanan pencatatan kelahiran ini hanya bisa diakses oleh setiap bayi yang lahir di rumah sakit milik pemerintah, maka dengan dikembangkannya inovasi tersebut, pelayanan tersebut juga bisa didapatkan di rumah sakit swasta. Dirinya pun menyebut perjanjian kerjasama ini sangat memudahkan masyarakat, terutama para orang tua yang baru melahirkan. Di mana mulai saat ini mereka tidak lagi perlu susah-susah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya untuk mendapatkan dokumen kependudukan untuk buah hati mereka. Saya bersyukur untuk semua ini dan kita bersenang untuk terus berinnovasi. Sehingga ini, saya lagi bahwa kebutuhan masyarakat ini sebagai kendak zaman. Kita harus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, kita harus mengembangkan kemudahan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Karena itulah yang diharapkan kepada kita semua. Sehingga besok dengan hadirnya kerjasama ini, itu nanti Pak Dinas Kependudukan tidak lagi setelah melahirkan kemuliaan si Ibu, harus susah baik lagi datang ke Dinas Kependudukan dan seperti itu. Apalagi mungkin jahitannya belum kering, harus kembangkan seperti itu. Tetapi kan bisa langsung di-handle of masyarakat swasta melalui sejarah komunikasi pemangkut dan pengetahuan di bawah si. Di akhir sambutannya, Wali Kota Mataram Haji Imanuliskan pun meminta semua instansi yang ada di pemerintahannya agar meniru terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mempermudah akses pelayanan publik. Sebab sebagai pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus melakukan adaptasi, mengikuti perkembangan zaman dengan tidak lagi hanya sebatas menunggu, masyarakat datang untuk meminta pelayanan. Melainkan harus melakukan upaya.